Intro Imbas kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat di Jen Pajak, Jakarta Selatan, Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, untuk membahas masalah penganiayaan hingga kehidupan keluarga pejabat Dirjen Pajak yang menjadi sorotan di tengah masyarakat. Penggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, permasalahan anak pejabat di Jen Pajak masuk dalam kategori serius, terlebih menyeret isu lain seperti pelanggaran pajak, gaya hidup hedonisme, masalah gaji dan insentif, hingga kendaraan yang tidak memiliki legalitas. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip taat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi pejabat dan keluarganya di Direktorat Jeneral Pajak. Kita sudah berdiskusi melalui WA Group dengan teman-teman di Komisi 11 terkait Code of Conduct di lingkungan DJV. Karena ini sense of crisis-nya sama sekali tidak ada. Kemudian kalau lihat portfolio gaji insentif yang diterima dengan kehidupan keluarganya juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu kita nanti akan undang jadualkan khusus Dirjen Pajak berkaitan dengan kinerja dan kasus yang terjadi terakhir ini. Kamrus Samad mendukung aparat memproses kasus penganiayaan yang terjadi secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminta kementerian keuangan untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran berharga. Bukan hanya pejabatnya, tetapi keluarganya pun harus memiliki etika yang baik di dalam bermasyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.